Keinformasi selanjutnya, wabah virus corona mulai berdampak terhadap penurunan jumlah wisatawan mancanegara ke Yogyakarta. Meski belum terlalu berpengaruh pada tingkat hunian hotel ataupun restoran, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menyiapkan langkah antisipasi. Setelah Bali, Yogyakarta mulai merasakan dampak wabah virus corona. Jumlah wisatawan mancanegara terutama dari Tiongkok mulai menurun drastis akibat banyaknya mas kapal yang menghentikan penerbangan ke sejumlah negara Asia. Data dari Dinas Prawisata DIY menunjukkan jumlah wisatawan asal Tiongkok yang berkunjung ke Yogyakarta pada 2019 mencapai 10 ribu orang atau sekitar 6 persen dari total sekitar 500 ribu wisatawan asing. Namun, Dinas Prawisata DIY belum dapat menghitung berapa jumlah penurunan yang terjadi karena Januari hingga Maret merupakan low season atau tingkat terendah tunjungan wisata dalam setahun. Kita lihat memang kedatangan turisme mancanegara jauh berkurang. Salah satunya tentu karena dipengaruhi dari flight yang dari luar ke Jogja, Kajus Jepto kan ditutup oleh mereka, bukan oleh kita ya. Mereka tentu itu sudah memengaruhi. Turis asing yang datang ke Bali itu juga membawa pengaruh ke Jogja. Karena biasanya yang datang di Bali itu juga menyempatkan datang di Jogja barang satu dua hari. Tentu kalau di sana juga berkurang banyak, turis mancanegaranya juga banyak berkurang di Jogja. Oleh karena itu, maka sekarang kita lebih konsentrasi bagaimana mendatangkan turis dalam negeri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.